Hai iya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan belia 1 2023 Pekan ke-9 beserta hasil lengkap pertandingan klasmen top skor dan top asis sementara Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Pekan ke-8 Liga 1 2023 2024 Bali United berhasil menang 3-2 versus PSM Makassar Parsebaya Surabaya berhasil menang 1-0 versus Persita Tanggrang Persi Kediri berhasil menang 2-0 versus Persis Solo PSS Leman berhasil menang 3-1 versus Bayangkara FC Persib Bandung harus puas bermain imbang 1 sama versus Barito Putra Borneo FC berhasil menang 3-2 versus Persi Kabo Madura United berhasil menang 2-0 versus Persi Jakarta PSS Marang berhasil menang 4-1 versus Dewa United Ranusantara FC berhasil menang 1-0 versus Arema FC Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-9 BNJ 1 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Dora Pungtomo pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang versus PSS Leman yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di VU.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bayangkara FC versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bagabagasi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Persikabu versus Madura United yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Ranusantara FC versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Magu Wahaius Lehmann pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di VU.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Persi Kediri yang akan digelar di Stadion Demang Lehmann pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di VU.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persis Solo versus Bali United yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Persi Jaya Jakarta versus RMFC yang akan digelar di Stadion Patriot Jandra Bagapokasi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSIS Marang versus Persi Bandung yang akan digelar di Stadion Jati di Semarang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VU.com Berikut daftar kelas semen sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Madura United dengan torehan 16 poin Di pingkat kedua ada Ranusantara FC dengan torehan 15 poin Di pingkat ketiga ada Barito Putra dengan torehan 14 poin Di pingkat keempat ada PSIS Marang dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kelima ada Bali United dengan torehan 14 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Persi Solo dengan torehan 9 poin Persi Kabu dengan torehan 8 poin Persi Bandung dengan torehan 8 poin Bayangkara FC dengan torehan 4 poin Dan ada Arema FC dengan torehan 2 poin Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sonny Stevens dari Dewa United dengan torehan 37 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Rizky Ridho dari Persi Jakarta Dengan torehan 375 kali pasing Berikut daftar top skor sementara dari Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida Dari Arema FC dengan torehan 7 gol Dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 5 gol Berikut daftar top asis sementara Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 6 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 5 asis Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.